Bantuannya, bantuannya, lapan, tujuh, 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 tujuh. Anda masih menyaksikan serga pemirsa, dua kelompok remaja di Medan Sumatera Utara terlibat tawuran. Seorang warga luka terkena lemparan batu. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan batu dan botol kaca di kawasan Jalan Bandeng, Medan Sumatera Utara. Para pelaku bahkan nekat menggunakan senjata tajam. Tawuran ini menyebabkan seorang warga luka terkena lemparan batu saat melerai tawuran. Penyebab tawuran masih disediki. Polusi perjaga di lokasi agar tidak terjadi aksi tawuran sesuai. Pemirsa Kolonel Prianto, penabrak dan pembuang pasangan kekasih korban tabrakan nagrek, menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Tiga pelaku merupakan anggota TNI Angkatan Darat membuang korban kecelakaan di aliran sungai. Identitas pelaku terungkap setelah warga berhasil memfoto pelaku saat mengangkat korban. Kolonel Infantri Prianto diamankan polisi militer Kodam 13 Merdeka di Manado sejak 24 Desember lalu. Hasil penyelidikan dan penyelidikan POMDAM 13 Merdeka terhadap Kolonel Prianto terbukti melakukan tindak pidana. Kolonel Prianto mengakui menabrak pasangan kekasih di Nagrek Bandung, Jawa Barat, serta membuang korban ke sungai. Kegiatan yang kita kerjakan di sini kemarin melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal kasus tersebut. Setelah diduga adanya dugaan awal, adanya tindak pidana, kemudian kita berkomunikasi dengan PUSPOMAT, dan kita berangkatkan Kolonel P ke PUSPOMAT untuk melaksanakan penyidikan lanjutan. Dan selanjutnya tugas selanjutnya dilaksanakan oleh PUSPOMAT. Kolonel Prianto merupakan kasih Intel Korem 133 Nani Watabone di Gurun Talu. Kolonel Prianto membuang handi dan salsabila ke aliran sungai Serayu dibantu dua anggota TNI lain, Kopda Ahmad yang bertugas di Kodim Demak, Jawa Tengah, dan Kopda DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum bertugas di Gurun Talu, Kolonel Prianto menjabat ITUTUM, IDAM 4 di Ponegoro yang membawahi Kodim Demak dan Gunung Kidul. Untuk dua anggota yang lainnya diamankan dan untuk diselidiki di SIDIK dan ini di daerah Kodam 4 di Ponegoro. mendapatkan informasi dan POMDAM 13 juga mendapatkan informasi sehingga dan POMDAM langsung memimpin pengamankan yang bersangkutan di Borontalo, di Korem 133 Nani Watabone. Di rumah Pak? Di kantor? Apa setelah penangkapan itu, Kolonel Infantri P itu sempat membantah atau dia langsung mengiakkan bahwa itu kejadian itu? Membantahkan. Membantahkan bahwa? Setelah diamankan? Ya. Mayat Handi Saputra dan Salsabila kekasihnya ditemukan di sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah, kurang lebih 300 km dari lokasi kecelakaan di Nagrek Bandung, Jawa Barat. Keduanya sengaja dibuang penabraknya yang berjumlah tiga orang. Hasil otopsi tim Dokus Polda, Jawa Tengah, Handi dibuang masih dalam kondisi hidup, sedangkan Salsabila tewas akibat kecelakaan. Dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap, luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Mayat pasangan kekasih ini terpisah. Handi ditemukan warga di aliran serayu kawasan Rawalubanyumas, sementara Salsabila di Muara Sungai masuk wilayah Cilacap. Makam keduanya dibongkar setelah 10 hari keluarga korban mencari. Polda, Jawa Barat telah menyelidiki kasus kecelakaan dan pembuangan korban oleh para pelaku. Barang bukti sepeda motor dan pakaian korban telah diamankan. Dari sejumlah foto yang diabadikan, warga para pelaku diduga anggota TNI. Kasus ini dilimpahkan dari Polda, Jawa Barat ke Denkom 3 Siliwangi untuk memburu pelakunya. Peristiwa berawal 8 Desember saat Handi yang bergoncengan sepeda motor dengan Salsabila kekasihnya ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah berlawanan, Bandung menuju Tasik Malaya. Kedua korban terpental, korban Salsabila bahkan jatuh ke kolong mobil pelaku. Tiga pria pengedara mobil turun dan membawa kedua korban ke mobil pelaku dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga kehilangan jejak tidak mengetahui keberadaan korban. 11 Desember, jasad Handi dan Salsabila ditemukan di aliran sungai serayu, namun tanpa identitas. Setelah 10 hari pencarian, keluarga akhirnya memastikan kedua korban merupakan Handi dan Salsabila. Ingin transparan semuanya, transparan dibeberin, jangan ada yang diumpet-umpetin. Keluarga juga sudah menerima takdir anak saya, harusnya begitu. Cuman caranya yang lain kok dibuang. Pemeriksaan lanjutan Kolonel Infantri Priyanto akan dilakukan di Jakarta, sementara dua anggota TNI lain yang ikut membantu masih di Kodam, empat di Ponegoro. Tim Liputan AI News melaporkan. Puluhan warga didominasi emak-emak menggerbak salon yang diduga jadi tempat prostitusi di Medan Sumatera Utara. Penggerbakan diwarnai protes pekerja salon. Puluhan warga menggerbak sebuah salon di Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara karena diduga menjadi tempat prostitusi. Tak terima digerbak, seorang pekerja salon mencacimaki warga hingga memancing emosi. Di dalam salon milik Nora tersebut didapati lima wanita dan lapan pria, bukan pasangan suami istri. Meredam keributan, polisi mendata identitas pekerja salon. Warga mengancam akan mengusir pemilik salon jika melanggar surat perjanjian. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar melaporkan. Akibat kecanduan film porno, seorang mahasiswa ditangkap warga karena mencabuli seorang bocah perempuan di Pekanbaru, Riau. Perbuatan cabul tersebut dilakukan di rumah ibadah. Warga suka jadi Pekanbaru, Riau dikejutkan dengan aksi pencabul yang diduga dilakukan oleh MH, seorang mahasiswa asal Sumatera Utara. Pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan masa. Menghindari amuk warga yang semakin parah, pelaku segera dievakuasi ke Pekanbaru. Pelaku diduga mencabuli bocah wanita enam tahun di dalam sebuah rumah ibadah. Sebelumnya korban melintas di depan sebuah masjid dan dipanggil terduga pelaku. MH baru dua hari di Pekanbaru untuk menemui adiknya. Selama ini MH berkuliah di luar negeri. Pelaku mengakui perbuatannya lantaran sering menonton film porno. Melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang anak perempuan yang baru berumur enam tahun. Pelaku terancam lima belas tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosevizal melaporkan. Merasa tertipu janji keuntungan tak terrealisasi ratusan warga geruduk kantor kooperasi di Tebo Jambi. Mereka meminta uang yang telah disetorkan ke kooperasi dikembalikan. Dari 1.700 anggota, total kerugian mencapai 271 miliar rupiah. Ratusan warga mengeruduk kantor kooperasi Neo Mitra Usaha di Jalan Pahlawan, Tebo Jambi. Warga yang menjadi anggota kooperasi ini menuntut uang penyertaan modal usaha kooperasi bisnis Sembako yang mereka setorkan mulai dari 150 hingga 2,5 miliar dikembalikan. Warga kian emosi karena hanya ditemui oleh HRD Kooperasi dan bukan ketua kooperasi tersebut. Total uang penyertaan modal yang disetorkan sekitar 1.700 anggota mencapai 271 miliar rupiah. Warga merasa ditipu oleh pihak kooperasi karena tidak mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh kooperasi. Salah satu korban bahkan telah menyetorkan uang setengah miliar rupiah dari jual kebun dan menggadekan mobilnya. Total Bapak ke Neo sendiri berapa total uangnya Bapak sendiri kalau dihitung? Uangnya setengah M mas. Setengah M? Itu janjinya dapat berapa dari setengah M itu kita? Setengah M dapatnya Rp20.300.000. Tapi dapat nggak kita dari janji Neo itu? Kalau rancang dapat, tapi saya cuma baru 2 bulan lah macet. Lah macet? Iya. Artinya janji Neo itu tidak tepat ya? Ya alasannya katanya pandemi kan gitu. Sejumlah polisi berjaga di lokasi untuk meredam aksi warga. Rencananya warga akan kembali menduduki kantor kooperasi. Dari Tempo Jambi, Budi Utomo, AI News melaporkan. Penculikan anak digagalkan warga kota Medan. Penculikan di latar belakangi rebutan hak asuh anak setelah orang tua korban bercerai. Ikuti informasi semengkap ya sesaat bagi tempat bisa. Terima kasih telah menonton.